Dan untuk mengetahui situasi terakhir di sana, kami akan terhubung dengan Maria Anastasia. Ya Tasia, silakan dengan fakta terkini di sana. Selamat sore Good People, memang seperti inilah kondisi di Pasar Kota Bumi Kabupaten Tangerang, Banten pada sore hari ini. Satu hari Pasca bentrokan dengan ormas dan juga preman-preman yang terjadi kemarin. Memang terlihat di sini, kios-kios dan juga loss yang ada di sini kebanyakan tutup seperti itu karena memang juga dirusak oleh oknum preman dan juga oknum ormas. Kemudian para pedagang juga tentunya mengalami trauma Pasca bentrokan dan juga Good People dapat dilihat di sini. Memang beberapa pedagang kemudian walaupun tidak berjualan tetap berjaga di sini, menjaga seperti itu kios dan juga loss milik mereka jika adanya nanti serangan susulan seperti itu. Dan juga bisa dilihat di belakang saya memang ada beberapa kemudian pedagang yang sedang memperbaiki loss dan kios mereka karena memang kerusakan yang ditimbulkan cukup parah sehingga mereka pada hari ini tidak dapat bekerja atau melakukan aktivitas jual beli di pasar ini. Memang untuk alasan terjadinya bentrok sendiri karena para pedagang di sini menolak adanya revitalisasi begitu yang akan dilakukan oleh pengelola sehingga kemarin mereka mendapatkan intimidasi berupa perusakan kios dan juga loss yang ada di sini. Untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa yang terjadi kemarin, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pedagang di sini dengan Bapak Ibnu. Silakan Bapak, Pak untuk bentrok kemarin sebenarnya kemudian kerusakan atau kerugian apa yang Bapak rasakan Pak? Jelas kami selaku para pedagang pasar kota bumi ya merasa dirugikan dengan terjadinya bentrok kemarin dalam arti kerusuhan ormas yang masuk ke dalam pasar. Lapak-lapak kami sebagai lapak pedagang ikan, ayam, bahkan sayur banyak yang dihancurkan oleh para oknum tersebut. Bapak, saya mendapatkan info kalau satu hari sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwa akan terjadi bentrokan dan penyerangan di pasar. Lalu apakah sudah melapor sebagai bentuk antisipasi Pak? Lalu bagaimana tanggapannya? Selaku para pedagang, para wakilan para pedagang pasar kota bumi, baik pengurus kopas sebagai ketua telah melaporkan ke aparat setempat, khususnya ke sektor pasar kemis telah melaporkan. Cuma laporan itu hanya sebatas ditanggapi tapi tidak ada tindak lanjut. Karena setahu kami waktu bentrokan mau terjadi pun itu tidak ada oknum kepolisian yang hadir di situ. Pak, kemudian apa sih yang membuat kemudian pedagang di sini menolak revitalisasi yang akan dilakukan seperti itu? Sejauh ini apa alasan kami sebagai pedagang menolak revitalisasi? Seperti setahu saya waktu RDP pun penyampaian dari pihak Perumda di RDP itu. Sepenjelasan dia bangunan pasar ini sudah tidak layak untuk ditebati bahwa bangunan itu rapuh. Tapi fakta yang ada bangunan di pasar kota bumi ini masih kokoh. Dan masalah sosialisasi terhadap para pedagang pun dalam revitalisasi itu minim sekali. Bahkan kalau bicara pedagang itu hanya diwakili oleh Pak Guyuban tersebut. Dalam arti Pak Guyuban Pempat KB yang mengatasnamakan bahwa dia itu selaku perwakilan dari semua komoditi yang ada. Sementara fakta yang ada kami tidak merasa mewakilkan ke Pak Guyuban tersebut. Pak, kemudian apakah kemudian benar nih Pak ada informasi kalau pedagang ini harus mengganti uang dari besok kalau sudah direvitalisasi puluhan hingga ratusan juta rupiah. Itu seperti apa Pak konfirmasinya? Dalam arti mengganti uang dalam arti segi apa itu? Pembelian nanti setelah kios barunya Pak. Oh jadi gini, apabila ini terjadi revitalisasi kami selaku pedagang. Dalam arti kan waktu pertama kita harus mendaftarkan diri ke kantor pemasaran. Nah disitu di kantor pemasaran pun kami dipinta UTJ. Oke, sebagai uang tanda jadi bahwa kami itu sudah mendaftarkan diri untuk pasar yang akan direvitalisasi. Apa itu Pak? Sebesar 2 juta rupiah itu untuk loss. Itu untuk dijika ke TPS. Lalu nanti kalau kios atau lossnya ini sudah baru, berapa yang harus dibayarkan Pak? Ya, setelah pendaftaran itu kan kami disitu harus mendapatkan nomor undian dalam arti untuk ruang-undian penempatan di TTPS. Nah, setelah kami mengambil undian ruang-undian di TTPS, kami harus membayarkan angsuran pertama. Di dalam membayar ruang-undian pertama, setelah kami harus menempati ruang-undian di TTPS. Itu angsuran pertama sekitaran 1 juta lebih. Itu angsuran pertama. Itu harga loss itu. Harga loss? Jadi harga loss yang hook itu 98 jutaan untuk komoditi ikan ya. Komoditi ikan tuh, 98 jutaan itu yang hook. Sementara, setelah kami harus pindah ke TTPS itu, di TTPS kita harus melunasi, dalam arti membayar angsuran sebesar 40% tersebut. Jadi ini sangat memberatkan pedagang di sini, Tunggu, Pak? Jelas memberatkan kami sebagai pedagang dengan keadaan perekonomian yang seperti ini. Jelas membebani kami, para pedagang, seakan-akan pihak Perumda itu memaksakan untuk merepitalisasi pasar ini. Terima kasih, Pak, untuk waktunya. Semoga cepat selesai ya, Pak, ya, semua masalah ini ya. Ya, terima kasih. Nah, good people memang untuk para pedagang sendiri, ini seharusnya sudah harus meninggalkan pasar Kota Bumi ini sejak 25 Agustus yang lalu. Namun, para pedagang menolak dan tetap bertahan untuk berdagang di pasar ini karena ini merupakan tempat mata pencarian mereka. Tentunya kita berharap bahwa adanya kerusuhan ataupun perbedaan pendapat ini dapat segera terselesaikan. Kembali ke studio.